Pemirsa ratusan wisatawan yang berhasil dievakuasi petugas gabungan yang terjebak cuaca buruk di Kepulauan Karimun Jawa tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Rabu Pagi. Pemkap Jepara menyediakan empat bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. Pemirsa berlayar sekitar 7 jam dari dermaga Leguan Bajak, sebanyak 500 wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Rabu Pagi. Ratusan wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa akibat cuaca buruk itu dijemput dengan kapal milik Pelni, yakni KM Kelimutu. Wisatawan tersebut terdiri dari 461 wisatawan lokal dan 49 mancanegara. PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta menyambut langsung kedatangan para wisatawan tersebut dan Pemkap Jepara juga menyediakan empat buah bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. Saya senang dari kemarin nggak bisa keluar, yang harutnya kan saya sampai Karimun dari Rabu, seharusnya Jumat sudah balik ke Jepara, tapi karena gerundang tinggi terus tertahan, jadinya 7 hari yang seharusnya 3 hari. Ya Alhamdulillah untuk pemerintah yang terkait sudah mengetakuasi kami, jadi kami tidak selamat sampai disini. Sebetulnya sudah kita ada warning ya, dari PMKG itu sudah membuat warning sejak tanggal 22 sampai akhir Desember itu cuaca ekstrim. Nah ini sudah kita berikan jauh-jauh ke Bureau of Travel Region, nah mungkin salah komunikasi aja lah. Sebelumnya, setelah tertahan selama 5 hari akibat cuaca buruk, ratusan wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun, Jawa, Jawa Tengah, akhirnya dievakuasi menggunakan kapal Pelni KM Kalimutu pada selasa malam. Sebanyak 500 calon penumpang pun menyambut kedatangan kapal ini dengan penuh sukacita, karena akhirnya mereka bisa kembali pulang. Ratusan wisatawan di Karimun, Jawa, tertahan tak bisa menyeberang sejak Jumat akibat cuaca buruk yang menerjang perairan Laut Jawa. Dari Jepara dan Semarang, Alip Sutarto, Doni Mahendra, Anews melaporkan.